Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng sonten pemirsa Wilujeng sore Saudara-saudara para pecinta Domba Garut Dimanapun anda berada Mudah-mudahan selalu ada Berada dalam lindungan Allah Karena ada yang Meminta membahas terkait Perbedaan domba garut Betina dengan Bukan domba garut Bukan domba garut betina Bukan garut Ataupun non-garut Cerit-ceritnya Sebenarnya Kalau kita lihat secara Fisik ya Mudah untuk dicirikan Bedanya domba garut asli Dengan domba garut sayur Atau bau musai Ataupun apalagi dengan domba Apa itu jenis priang Sangat penonjol perbedaannya Apa itu salah satunya ya Sama dengan domba garut jantan juga Mula-mula ya dari Telinganya dulu tuh Domba garut itu Ngedaun hiris Ataupun rumpung ya Seperti ini Jadi tidak panjang Dan kemudian Ciri-ciri domba garut itu Yang betina Itu ada Yang Bertanduk Seperti ini Yang sebelah Kanan Ada juga yang Tidak bertanduk Ini kedua-duanya Yang disini Bertanduk tadi Tapi Bukan berarti Yang tidak bertanduk Ini juga bertanduk Sebenarnya Cuman masih Kecil Tanduknya Nanti Kalau udah mulai Dewasa Mungkin membesar Ini juga sama Bertanduk Cuman tidak terlalu panjang Mabukal Keluar Ada tanduknya Kelihatan Kalau jarak tukar Dijum aja Tengah kan Ada tanduknya Ya dari Postur tubuh juga Beda Dan juga dari Ulesnya Juga dari wajah Pesnya itu Juga bisa kelihatan Kalau domba garut Dengan bukan Domba garut Dari wajah itu Beda Ya saya tidak bisa Apa namanya Memperlihatkan Yang bukan garut Karena disini Di kandang kami Disini Semuanya Domba garut Ini usian Yang seperti ini Ini Masih Muda Di bawah Sepuluh bulanan Sementara yang Tadi yang Sambung itu Memang sudah Tiga kali Nah ini Masih enam bulanan Ini bertanduk Ini juga sama Bertanduk Cuman masih kecil Ini usia Sekitar Tujuh Bulan Tujuh Maju ke delapan Bulan Siri Yang paling Mudah dibedakan Itu dari Bentuk muka Nah Dari Pes Itu kan Gelis lah Cantik Bertanduk Ada juga Yang tidak Bertanduk Jadi jangan Semua domba garut Yang betina Mesti bertanduk Oh tidak Ada juga Yang tidak Bertanduk Nah seperti Hanya yang ini Ini tidak Tidak keluar Tidak menonjol Tanduknya Cuman ngebuh Kelas Gina pelebah Tanduknya Itu tuh Besar Tapi melahirkan Keturunan Kalau jantung Ya bertanduk Ini juga sama Tidak keluar Tanduknya Hanya ngebuh Kelas Sama domba Itu Keliatanlah Dari muka juga Kemudian dari Postur Rata-rata Memang Untuk domba garut Lebih besar Berbeda Dengan domba Biasa Ataupun Juga domba Sayur Nah ini Sudah Dua kali lahiran Dan sekarang Sedang Hamil lagi Dan ini Bertanduk Seperti itu Kami rasa Badangnya Panjang Besar Adeg-adegnya Kekinya Keliatanlah Mana yang Garut Dan mana yang Muka Jadi mudah Sebenarnya Untuk membedakan Antara domba garut Dengan Bukan domba garut Nah seperti ini Nah ini juga Sedang hamil Nah ini domba garut Kami rasa Jadi Tidak terlalu sulit Untuk membedakan Mana yang Domba garut Bertindak Ataupun bukan Domba garut Dari muka saja Dari tampang Sudah Keliatan Apalagi Kalau lihat Dari sisi Postur Badan Yang Mayoritas Domba garut Lebih besar Dan Bertanduk Ada juga Yang tidak bertanduk Begitu Kami rasa Jadi tidak usah Apa namanya Terlalu khawatir Ini garut Atau bukan Keliatan juga Dari Laut Mukanya Dari tampangnya Juga kelihatan Begitu Apalagi kalau Misalkan kita Mempertahankan Galuh Murni Ya Keturunannya Terus Di Selesikannya Diketahui Tidak tercampur Dengan Domba-domba Yang bukan Garut Makanya Kalau di Domba Harap Hati-hati Apalagi Di pasaran Jangan sampai Bukan Garut Ataupun Sudah campuran Kemudian Kita Ambil Sementara Kita Niatnya Adopsi Domba-domba Murni Garutan Begitu Pemirsa Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terlebih Kepada Yang Request Minta dibahas Masalah Perbedaan Domba Garut Dan Bukan Domba Garut Betina Sekian Mudah-mudahan Bermanfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh